Jaksa Rusia mengajukan tuntutan pidana terhadap seorang tokoh oposisi yang mengkritik operasi militer Rusia di Ukraina. Ilya Yassin akan dibebaskan usai menjalani 15 hari di penjara dengan tuduhan tidak mematuhi polisi. Sebaliknya, Yassin didakwa di bawah Undang-Undang Baru yang menjadikannya kejahatan atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait militer. Hal ini disampaikan salah satu pengacara, Fadim Prokhorov. Karena tuduhan tersebut, Ilya Yassin berpotensi menerima hukuman hingga 15 tahun penjara.